Intro Mainlah pecun di kalidara Airnya bening menjadi tambah Mainlah pecun di kalidara Main pecun di kalidara Airnya bening menjadi tambah Taulah racun menjadi merah Tauah racun menjadi merah Sayanglah juga sama si bapak Kalideres, sebuah kampung tua di sudut Jakarta Secara administrasi Dahulu Kalideres merupakan bagian dari wilayah kecamatan Cengkareng Baru pada tanggal 18 Desember tahun 1990 Presiden Soeharto melalui peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1900 1990 menjadikan wilayah Kalideres sebagai kecamatan Dengan memiliki lima kelurahan Yaitu Semanan Kamal Tegal Alur Pegadungan dan Kalideres Penamaan Kalideres Tak lepas dari pembangunan Kalimukervat atas inisiatif Cornelis Vincent van Mook pada tahun 1681 Pekerjaan yang melibatkan ribuan orang ini akhirnya selesai tanggal 6 Oktober tahun 1687 Sehingga telah terhubung antara Kali Cisadane dengan Kali Angkei Dengan kanal buatan sepanjang 13 km yang berair deras tersebut Mempersingkat pemerintah Belanda melakukan perjalanan dari Batavia ke Banten atau sebaliknya Kanal buatan ini juga menambah pendapatan pemerintah Belanda Karena setiap perahu atau kapal yang lewat akan dipungut biaya layaknya mobil melintas di jalan tol Setahun kemudian tepatnya tanggal 20 Oktober tahun 1688 Van Mook meninggal dunia Dan untuk mengenang jasanya kanal buatan tersebut diberi nama Mookervat atau saluran Mook Sebelum dibangun Kali Mookervat Dahulu nama Kalideres adalah Westerpreden Hingga awal abad ke-18 Vandenberg membeli tanah partikelir di wilayah itu dan mengganti nama Westerpreden menjadi Bergflit Suatu waktu Kali Mookervat mengalami pendangkalan dan keberadaannya menjadi sarang nyamuk Atas inisiatif Gubernur Jenderal Belanda Dedric Durven dilakukan pendalaman dan pengerukan Kali dari wilayah Westerpreden hingga Pesing Akibatnya air Kali mengalir dengan sangat derasnya Hingga warga menyebut wilayah tanah partikelir itu dengan sebutan Kalideres atau Kalideres Kemudian di abad 19 Vandenberg menjual tanah di Bergflit itu kepada pejabat VOC Dan saat didaftarkan tahun 1920 dalam dokumen pertanahan tanah tersebut dicantumkan nama Kalideres Sejak saat itulah nama Kalideres bertahan hingga saat ini Ketika air Kali Mookervat masih bersih dan deras Dulu masyarakat tidak hanya memanfaatkannya untuk mandi, mencuci, mancing, dan mengairi persawahan Tapi, masyarakat Tionghoa peranakan juga menjadikan Kalimukervat untuk kegiatan tradisi pecun atau perahu naga Yang dilombakan setiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek Tidak hanya itu Dulu warga Kalideres yang ingin pindah rumah juga biasa menghanyutkan rumahnya Yang masih menggunakan tiang kayu dan dinding bilik anyaman bambu melalui Kalimukervat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!